Manusia Serigala Jilid 32. Rencana besar apa sih yang dapat kelabui diriku apa pula yang telah kau ketahui? Taung Gokoh mendengus. HMMM apalagi rencanamu kalau tidak bermaksud hendak menggunakan kesucian tubuh anak kuan untuk merangkul binatang tersebut ke pihakmu? Hu Jin mengapa kau tidak berpikir kembali dengan seksama, terutama dalam peristiwa Chin Soat Hang tempoh hari, bukankah dia pun tewas disebabkan rencana besarmu? Begitu perkataan itu diutarakan, Li Peng tak sanggup menahan diri lagi, tiba-tiba ia meloloskan pedangnya dari sarung dan menerjang maju ke muka. Nenek Sialan, bentaknya sambil menuding dengan menggunakan pedangnya, ternyata kau adalah musuh besar pembunuh ibuku. Mendadak Giliong Hu Jin mendongakan kepalanya lalu tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 budak cilik siapakah kau? Mengapa kau mencari gara-gara denganku? Aku bernama Li Peng, putri dari Chin Soat Hang yang mati kau celakai, sekarang tentu kau sudah paham bukan? Kembali Giliong Hu Jin tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 Li Peng, seharusnya kau menggunakan nama marga cubukan? HMM, kesemuanya ini tak lain adalah berkat siasat busukmu itu, seru taung goko ketus, gara-gara mendendam kepada Li Peng Goan atas sebuah pukulannya, kau telah mengorbankan istrinya untuk menjadi mangsa cubuki, kau yang telah menanamkan bibit permusuhan ini. Belum habis perkataan itu diutarakan, mendadak Giliong Hu Jin mengayunkan jari tangannya ke muka, segulung desingan angin tajam langsung menyerang tenggorokan taung goko. Diiringi suara dengusan tertahan, tewaslah taung goko seketika itu juga. Melihat dayangnya telah tewas, Giliong Hu Jin kembali tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 budak sialan, tak nyana begitu banyak persoalan yang kau ketahui. Nah, sekarang akan kulihat apakah kau bisa banyak bacot lagi tidak? Menyaksikan kejadian ini, Li Peng segera memperketat pedang dalam genggamannya sambil mementak nyaring, lalu tubuhnya menerjang ke depan sambil melancarkan sebuah tusukan. Sekali lagi Giliong Hu Jin tertawa tergelak. Budak sialan, gampang sekali kalau kau ingin mampu secepatnya. Di tengah gelak tertawa nyaring, mendadak ia lancarkan sebuah pukulan ke muka, segulung tenaga serangan yang mahadasyat segera menyambar cepat. Tampaknya Li Peng segera akan tewas bila tersapu oleh serangan itu, di saat yang amat kritis inilah mendadak dari Sisi Arna menyambar datang segulung tenaga serangan yang menghantam ancaman tersebut hingga miring ke samping, lalu kedengaran seseorang mementak keras. Teng Bong Ciu. Setelah kau bunuh yang tua, apakah akan melukai pula yang muda? Benar-benar hatimu amat keji. Di antara kelebatan bayangan manusia, tampak 4-5 orang telah melayang turun ke tengah Arna. Ternyata mereka adalah si Rase Sakti Li Peng Ciu, kakek cebol berjalan di bawah tanah Kong San Suon dan lain-lainnya. Begitu menampakkan diri, mimik wajah Li Peng Ciu nampak berubah jadi begitu mengerikan, seakan-akan telah berubah menjadi seseorang yang lain. Seluruh rambutnya pada berdiri kaku bagaikan landak, matanya melotot penuh kegusaran, diawasinya wajah Gili Yong Hu Jin tanpa berkedip. Selang beberapa saat kemudian ia baru berkata dengan suara dingin. Teng Bong Ciu, setelah mencari selama 10 tahun, tak kunyana ternyata kau bersembunyi di sini. Gili Yong Hu Jin sendiri pun nampak agak terkesiap setelah menyaksikan kemunculan beberapa orang itu, segera ia tertawa seram setelah mendengar perkataan ini, ujarnya. Kalau begitu, kau si Rase Tua belum berhasil melatih diri menjadi siluman. Teng Bong Ciu, hutang priutang kita harus diperhitungkan sekarang. Gili Yong Hu Jin tertawa. Justeru untuk membuat perhitungan denganmu, aku jauh-jauh datang ke wilayah Biau ini. Apakah kau bukan lagi bersembunyi es indir si kakek Cebol cepat-cepat? Kembali Gili Yong Hu Jin tertawa. Hei Cebol, tampaknya kebinalanmu masih saja seperti dulu, memang dulunya aku memang lagi menyembunyikan diri, tapi setelah si penagih hutangnya datang kemari, masa aku dapat menyembunyikan diri lagi? Hari ini adalah saat ajalmu, hayo cepat serahkan nyawa anjingmu itu, seruli kengkiu lagi. Oh, tak bakal segampang itu, Gili Yong Hu Jin tertawa. Sudah 30 tahun lamanya aku bercokol di wilayah Biau ini, kalau mesti menyerah dengan begitu saja, bukankah pengorbananku selama ini jadi sia-sia belaka? Kembali Lipeng mendengus dingin. HMMM kalau memang begitu, hayo tunjukkan sampai di manakah kemampuan yang kau miliki. Mendadak Gili Yong Hu Jin mi lompat bangun sambil menghentakan toyanya, lalu berseru dengan suara dingin. Asal kalian sanggup menghadapi permainan toyaku ini, tentu saja aku pun akan memberikan suatu pertanggung jawab kepadamu. Belum habis perkataan itu diutarakan, mendadak dari belakang tubuhnya menyelang keluar sietai koh dan tuji koh dari lima dayang bukit serigala sambil memberi hormat kepada Gili Yong Hu Jin seraya katanya. Hu Jin hutan darah bayar dengan darah sumoai tewas di ujung pedang bocah keparat sisik ini, bagaimanapun jua hutang berdarah ini harus dituntut balas. Gili Yong Hu Jin termenung sebentar lalu sahutnya. Dalam keadaan demikian, aku pun tak akan memperdulikan perbuatan kalian lagi kalau toh kamu ingin membalas dendam, lakukanlah menurut suara hatimu. Mendengar ucapan mana, dengan cepat kedua orang perempuan itu membalikan badan dan bentaknya kepada Sik Tiong Giyok. Bocah keparat, kami berdua dengan sepasang gelang Kiyok Kiyonguan ingin eminta petunjuk akan ilmu pedangmu yang mahadasyat itu. Sambil berkata mereka berdua segera memencarkan diri ke kiri dan kanan sambil merabah pinggang masing-masing. Keriyeng. Keriyeng. Diiringi suara dentingannya ring, mereka meloloskan dua buah gelang Kiyok Kiyonguan. Diam-diam Sik Tiong Giyok memperhatikan bentuk senjata yang aneh tersebut dengan seksama, ternyata benda itu terbuat dari baja asli yang memancarkan sinar tajam, semuanya terdiri dari sembilan buah gelang besar yang bersambung satu sama lainnya. Tiap gelang terdapat empat buah sudut berduri yang tajam hingga sekilas pandangan bentuknya mirip sekali dengan seekor ular aneh yang berduri tajam. Ia mengetahui bahwa dua orang dayang dari Bukit Serigala ini dulunya adalah perampok perempuan kenamaan dari dunia persilatan, di mana pada akhirnya telah ditaklukan oleh ayah angkatnya, ini berarti ilmu silat yang mereka miliki telah mencapai tingkatan yang luar biasa. Sadar akan kemampuan lawan, tentu saja ia tak berani bertindak secara gegabah. Maka setelah mundur selangkah ke belakang, pedangnya segera diloloskan dari sarung, setelah itu katanya sambil tertawa. Kalian berdua adalah angkatan tua, karena itu Sik Tiong Giyok tak berani bersikap kurang ajar, silahkan kamu berdua melancarkan serangan terlebih dulu. Bocah keparat, dengus Tujikoh penuh amarah, tak usah banyak ngebacot lagi. Sambutlah seranganku ini. Di tengah bentakan itu ia menyambar pingang lawan dengan mempergunakan jurus ikat pinggang kemalam melilit pinggang. Serangan bagus bentak Sik Tiong Giyok keras-keras. Pedangnya langsung membabat ke arah senjata gelang Kyo Kiong Huan lawan dengan menggunakan jurus menggantung terbalik gentah emas. Serta merta Tujikoh memutar pergelangan tangannya dengan merubah gerak serangannya menjadi jurus Raja Wali Emas pentang sayap. Keriyo Ingge Gelang Kyo Kiong Huan-nya digetarkan sampai lurus bagaikan sebatang penah, lalu dengan jurus naga hitam menembusi pagoda, langsung tusuk tubuh bagian tengah Sik Tiong Giyok. Pada saat itulah Sik Tiong Giyok bertindak pula dengan mengayunkan senjata gelang Kyo Kiong Huan-nya melancarkan sebuah sapuan. Tampak dua buah gelang baja itu bagaikan naga beracun yang sedang menari di tengah udara seraya menimbulkan suara desingan angin tajam yang mengerikan hati. Sik Tiong Giyok sama sekali tidak menjadi gugup atau gelisah, dengan gerakan naga sakti membalik badan, dari kiri ia berputar kencang ke arah kanan seperti hembusan angin puyuh, hal ini membuat ancaman kedua buah senjata gelang lawan mengenai sasaran yang kosong. Menyusul kemudian tubuhnya berputar mengikuti gerakan itu pedangnya memancarkan serangan lewat belakang punggung dengan jurus angin-angin sejuk memancar luas, ujung pedangnya seperti semburan lidah hular beracun balik menusuk kepada sietai koh. Merasakan datangnya desingan angin tajam dari belakang tubuhnya, cepat-cepat sietai koh mengeluarkan jurus bunga BW Rontok ke tanah untuk merendahkan tubuhnya secara tiba-tiba guna menghindari ujung pedang lawan lalu gelang kiyok kiyong huannya berputar kencang dan menyambar ke belakang dengan jurus pohon tua menyebarkan akar. Sietiong giyok tidak menunggu sampai serangan lawan tiba untuk memutar badannya dengan cepat dengan jurus awan panas memanggang seng suria di atusuk tenggorokan Tujikoh. Dalam waktu singkat ketiga orang itu sudah terlibat dalam suatu pertarungan yang seru, makin lama bertarung suasana semakin berbahaya. Di antara sepasang senjata gelang yang menari-nari menciptakan biang lala panjang yang melingkar, dari kejauhan nampak seperti dua ekor ular beracun yang sedang mengerubuti seekor naga hijau, kilauan cahaya tajam membuat pandangan matah terasa amat silau. Dalam pada itu sambil menghentakkan tongkatnya, gilyong hujan telah terjun pula ke dalam arna. Pada saat itulah, mendadak dari kerumunan orang banyak kedengaran seseorang berseru dengan suara lantang. Sejak terkurung dalam telaga gilyong oh, baru hari ini aku berhasil mebebaskan diri dari kurungan, aku benar-benar merasa amat dipecundangi olehmu, karenanya aku harus merasakan kelihayan ilmu silatmu sebelum menerima keadaan ini dengan perasaan lega. Tatkala gilyong hujan berpaling ke arah berasalnya suara itu, tampak seorang huasyo yang tinggi besar telah munculkan diri dari balik kerumunan orang banyak, dalam sekilas pandangan saja segera ia kenali orang gitu sebagai liawirtaisu dari siau limsi. Sambil tersenyum segera ujarnya. Pantangan yang terberat bagi seorang pendeta adalah sesumbar, aku lihat latihanmu masih kurang sempurna. Tak usah ngacobel otak karuan, teriak liawirtaisu dengan penuh amarah, dengan tipu muslihat kau memancing kedatanganku kemari, lalu memperlakukan diriku seperti tawanan. H.M.M., sakit hati ini tak akan terlampiaskan sebelum ku bunuh dirimu untuk melenyapkan bibit bencana bagi seluruh umat persilatan. Aku rasa kau masih bukan tandinganku jengek gilyong hujin sinis. Tiba-tiba dari kerumunan orang banyak muncul lagi dua orang manusia yang serentak berseru bersama. Kami berdua pun hendak membalas dendam atas kejadian ini. Dengan cepat nenek itu mengenali kedua orang lawannya sebagai si telapak tangan raksasa Pit It Hiong dan si tangan suci Tian Bin. Kedua orang jago ini sama-sama termasuhur dalam dunia persilatan karena ilmu pukulan tangan kosongnya, oleh sebab itu belum pernah mereka mengempol senjata. Giliong hujin segera tertawa tergelak. H.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.B. Biarpun kalian bertiga bekerja sama untuk mengerubutiku, rasanya masih sulit untuk menghadapi lima jurus seranganku. Tapi, baiklah akanku beri suatu keberuntungan untuk kalian, kalian akanku hadapi dengan tangan kosong saja agar kalian bisa kalah dengan perasaan amat puas. Sesungguhnya kepandayan andalan dari Liao Wirtaisu adalah permainan Toya Pohyong Chi yang tapi berhubung senjata Toyanya sudah terjatuh di tengah sungai yang cukeng tempoh hari Kini dia harus menghadapi lawannya dengan telapak tangan kosong belaka Sambil menggosok-gosok sepasang tangannya ia pun berseru sambil tertawa Yeaa, begitu baru adil namanya Diam-diam hawa murninya dihimpun dengan jurus mempermainkan alat paypa Ia lancarkan sebuah sapuan kilat ke depan Giliong Hujin tersenyum, tiba-tiba ia maju selangkah ke muka kemudian dengan jurus melintangkan tubuh menghajar harimau Dia lepaskan sebuah bacokan maut menghantam jalan darah Hoa Kehiat di ubun-ubun Liao Wirtaisu secara ganas Liao Wirtaisu tidak menyangka kalau tenaga serangan lawan begitu keras dan kuatnya Ia tak berani menyambut dengan kekerasan Mendadak tubuhnya berputar kencang lalu menggunakan gerakan tibun soh di atangkis datangnya ancaman tersebut Siapa tahu Giliong Hujin merubah jurus serangannya di tengah jalan Badannya menyelingap ke belakang punggung Liao Wirtaisu lalu merendah ke bawah sambil melepaskan tinjunnya menghajar punggung Liao Wirtaisu Menangkap desingan angin tajam mengancam dari belakang Liao Wirtaisu segera membalikan badan dan menangkis ancaman tadi dengan sepasang telapak tangannya yang mengeluarkan jurus sayam emas merentang sayap Di dalam anggapannya, seampuh-ampuhnya lawan toh tak lebih hanya seorang nenek Itu berarti tenaga getarannya tentu besa melumpuhkan sepasang pergelangan tangannya atau paling tidak bisa mendesaknya mundur sejauh beberapa depa Melihat kejadian ini, Giliong Hujin segera mendengus dingin, mendadak ia merubah jurusnya menjadi tangan tunggal membelah kadas Dengan menghimpun tenaga dalamnya yang ampuh, ia bacok dada lawan keras-keras Padahal sepasang tangan Liao Wirtaisu sedang dipentangkan untuk membendung ancaman yang datang Ia segera sadar kalau gelagat tidak menguntungkan begitu tangkisannya mengenai sasaran yang kosong Tapi sebelum ia sempat berbuat sesuatu, tahu-tahu segulung desingan angin tajam telah menghimpit batok kepalanya kuat-kuat Liao Wirtaisu mencoba untuk menangkis dengan tangannya, siapa sangka Giliong Hujin jauh lebih licik Menggunakan kesempatan baik yang tersedia telapak tangan kanannya segera menerobos ke muka sambil bentaknya keras-keras Roboh kamu! Sekali lagi tangkisan dari Liao Wirtaisu mengenai sasaran yang kosong, sementara dia masih tertegun, desingan angin tajam telah menyergap dadanya Dalam keadaan begini ia berusaha keras untuk menangkis, sayang sekali keadaan sudah terlambat kali ini Bla'a'a'am! Diiringi suara benturan yang amat keras, tubuh Liao Wirtaisu yang tegap dan kekar itu tak mampu menahan serangan yang tiba Ia terdorong mundur sejauh 7-8 langkah dan roboh terjengkang ke atas tanah, sementara cucuran darah segar meleleh keluar dari mulut serta hidungnya Bersama waktunya dengan robohnya Liao Wirtaisu, kedengaran pula dua kali jeritan ngeri bergema memecahkan keheningan Ternyata si Eto'a'koh dan tujie'koh telah dibacok oleh siktiong giyok tepat mengenai dadah serta lambungna, tak ampun daarah segar memancar keluar dengan derasnya Tak terlukiskan rasa gusar giliong hujin setelah menyaksikan kejadian itu, dengan suara menggeledek ia membentak Bocah keparat, begitu kejah perbuatanmu, apakah kau lupakan budi mereka yang pernah menyusuimu di masa kau masih kecil dulu? HMMM, jangan kabur kau Di tengah bentakan nyaring, tubuhnya menerjang maju ke muka Tiba-tiba tampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat dan menghadang jalan perginya seraya membentak Teng Bong Chiu, kau jangan mengurusi kesalahan orang lain saja, periksa dulu kejahatan apa saja yang telah kau lakukan selama ini Melihat orang yang menghalangi jalan perginya adalah si Rase Saktili Keng Kiu, giliong hujin menjadi amat gusar, segera bentaknya keras-keras Baik, hutang priutang kita memang harus diselesaikan sampai impas Kalau begitu siapkan saja senjatamu, aku tak biasa bertarung dengan tangan kosong melawan seorang wanita Sementara pembicaraan masih berlangsung ia telah mencabut keluar sebuah senjata kipas berangka tembaga Giliong hujin sama sekali tidak mengucapkan sepatah katapun, ia membalikan badan dan menyambar tongkat sendiri Lalu sambil memutar tubuh ia mendesak ke muka dan menghantam batok kepala si Rase Saktili Keng Kiu dengan jurus membaca krobek bunga bre Rase Saktili Keng Kiu membalikan tubuh sambil menggetarkan kipasnya ke muka Seraet dengan jurus ular putih menyemburkan lidah ia totok sikut giliong hujin secara ganas Serta merta giliong hujin bergerak mundur selangkah, sambil memutar toyanya Dengan ujung senjata yang lain dia cekat dada si Rase Sakti dengan menggunakan jurus jarum emas menusuk ular Secepat kilat si Rase Saktili Keng Kiu memutar senjata kipasnya membentuk satu lingkaran Kali ini dia totok urat nadi di tubuh lawan Dengan cepat giliong hujin menarik toyanya sambil menggeser kaki kanannya ke samping Lalu dengan menggunakan jurus jilang memikul bukit ia lepaskan sebuah sapuan ke depan Si Rase Saktili Keng Kiu mendesak maju ke muka, tangan kanannya didorong ke muka melepaskan pukulan Sementara, kipasnya dengan jurus memeluk tubuh Kim Long menyambar ke sisi kanan Traaang Di antara dentingan nyaring, melatuplah bunga api ke tengah angkasa Akibat dari bentrokan ini, Lik Keng Kiu merasakan pergelangan tangannya kaku dan kesemutan Sebaliknya giliong hujin tergetar mundur sampai sejauh tiga depan Untuk sesaat mereka berdua sama-sama berdiri tertegun Mendadak giliong hujin menggertak gigi sambil mendengus, toyanya kembali diputar menciptakan selapis bayangan Toya yang membawa desingan angin yang menderu-deru Si Rase Saktili Keng Kiu tidak ambil pusing, kipasnya diputar kencang sambil dikombinasikan dengan gerakan tubuhnya yang enteng bergerak Yang kemarin mengikuti ancaman senjata Toya lawan, kecepatan dan kehebatannya sungguh mengagumkan Dalam waktu singkat kedua orang itu sudah terlibat dalam suatu pertarungan yang sengit, sukar untuk memberdakan lagi mana lawan dan mana kawan Yang terlihat hanya dua gulung bayangan abu-abu yang saling bergumung di tengah arna Dalam waktu singkat pertarungan telah berlangsung 7-80 gerakan lebih, dengan kemampuan silat mereka yang berimbang alias setali tiga uang Sukarasanya untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam pertarungan itu Lambat lawan giliong hujin sudah tak dapat membendung rasa sabarnya lagi, mendadak ia membentak keras Li Keng Kiyo sambutlah 30 juru serangan Toyaku lagi Di tengah bentakan keras gerak serangan Toyanya berubah, secara tiba-tiba di antara perputaran yang tajam terasa serangan kian lama bertambah gencar Sekejap kemudian si Rase Sakti Li Keng Kiyo telah terdesak mundur sejauh 3-4 langkah lebih Si Rase Sakti Li Keng Kiyo segera mendengus dingin, HMMM tengbong ciu ke 30 juru serangan mu ini Belum terhitung suatu kepandaian silat yang luar biasa Menyusul ucapan tersebut tubuhnya menyelingap ke belakang punggung giliong hujin kemudian kipasnya disodok ke depan langsung menotok jalan darah Mia Bun Hiat Tiba-tiba saja giliong hujin mi langkah maju setindak lalu bertekuk pinggang sambil berputar Toyanya dengan jurus hari mau tidur di muka pintu berbalik menyambar ke kanan dan mengancam iga kanan lawan Ujung kaki si Rase Sakti segera bergeser ke depan sementara tubuhnya berputar kencang bagaikan gang singan Kembali kipasnya menyodok ke ujung Toya lawan dengan jurus naga balik ke samudera Traaang Dalam bentrokan kali ini giliong hujin kena digetarkan sampai mundur sejauh 2 langkah Menyusul kemudian si Rase Sakti mengeluarkan lagi sebuah jurus awan tebal bertumpuk-tumpuk dengan mengembangkan senjata kipasnya lebar-lebar lalu menyodok ke muka Waktu itu tubuh giliong hujin baru saja sedang terdesak mundur ke belakang dan senjata Toyanya belum sempat kembali Ini berarti pertahanan muka sama sekali terbuka Tak terlukiskan rasa kaget yang mencekam perasaannya setelah melihat pihak lawan menyergap lebih ke muka Ia bermaksud berganti gerakan untuk membendung datangnya ancaman tersebut Tapi sayang keadaan sudah terlambat Dalam keadaan begini terpaksa ia harus menggertak giginya kencang-kencang sambil meneroboskan tangan kanannya ke depan Sementara tubuhnya miring ke arah samping Akibat dari gerakan mana tubuh si Rase Sakti Likeng Kiyu kena tertumbuk hingga bergeser sejauh 2-3 depan lebih Tapi begitu mundur si Rase Sakti Likeng Kiyu mendesak maju lagi ke muka Tubuhnya miring ke samping dengan jurus naga sakti melejit lalu kipasnya dirapatkan dan menyodok ke dada giliong hujin melancarkan sebuah totokan Cepat-cepat giliong hujin membuang tubuh kanannya ke samping sambil menarik dadanya ke dalam Dengan jurus air mengalir membawa sampannya menghindarkan diri dari sodokan kipas lawan yang mengancam ke arah dadanya Si Rase Sakti Likeng Kiyu tertawa dingin Mendadak ia menarik kembali pergelangan kanannya ke belakang Lalu senjata kipasnya dilontarkan ke belakang Dengan jurus mengebaskan baju mengebut debu yang persis mengancam jalan darah kuan go anhyat di tubuh giliong hujin Tiba-tiba saja giliong hujin merasakan dadanya bergetar keras seperti kena tertindih oleh benda yang beratnya mencapai ribuan kati hingga membuat napasnya sesak dan amat menderita Kejadian ini kontan saja membuatnya berpekik penuh amarah Toyanya segera disiapkan untuk beradu jiwa dengan lawan Pada saat itulah mendadak terdengar suara pekikan bangau dari tengah udara Kemudian tampak seekor burung bangau putih yang amat besar dengan membawa seseorang dik punggungnya melayang Turun ke bawah dan persis hinggap di antara kedua orang tersebut Dari punggung burung bangau itu mi lompat turun seorang kakek yang kecil lagi ceking Kepada si Rase Sakti Likeng Kiyo segera ujarnya sambil tertawa Hei siluman rasa hitam, sudah lama kita tidak bersuah Melihat si pendatang adalah kakek bangau Sakti Anling Si Rase Sakti Likeng Kiyo segera tertawa dingin Saudaraan, kedatanganmu memang tepat pada saatnya Sekalipun kalian tiga kakek dari Im Tia datang Semuapun aku tak akan melepaskan budak tua itu dengan begitu saja Giliong Hu Jin sendiri pun merasa amat terkejut setelah menyaksikan kemunculan Anling di situ Apalagi setelah mendengar perkataan dari si Rase Sakti Likeng Kiyo Sambil mendengus dingin segera serunya Likeng Kiyo, kau tak usah mengibul, bila pertarungan ini dilanjutkan lebih jauh Masih belum diketahui siapa yang lebih unggul di antara kita berdua Si kakek bangau Sakti sama sekali tidak mengubris ocehan tersebut Kepada Likeng Kiyo kembali ujarnya sambil tertawa Orang bilang serigala paling licik dan banyak curiga Apakah kau pun mulai mencurigai orang macam serigala? Sudahlah, kau tak perlu gelisah, pokoknya peristiwa tersebut tentu akan diselesaikan secara tuntas Si Rase Sakti Likeng Kiyo mendengus HMM, aku cukup mengetahui akan watak dan kera kerja kalian tiga sesepuh dari imtian Ingin kulihat bagaimana keramu untuk menyelesaikan persoalan ini Baru selesai ia berkata, tiba-tiba dari kerumuman jago kedengaran seorang berteriak Hei siluman Rase, kau jangan menuduh orang baik dengan hal yang bukan-bukan Aku sinbun toh tak pernah selangkah pun meninggalkan dirimu HMM, siapa tahu kalau hal ini pun merupakan bagian dari siasat bagus yang sedang kalian laksanakan Melihat si Rase Sakti Likeng Kiyo belum mau memberikan pengertiannya Si kakek Bangao Sakti pun tidak menggubrisnya lebih jauh Kepada kakek Naga Langit Sinbun, tanyanya kemudian Toh aku, setelah bertemu kau, pokoknya kau tak boleh mengangguk saja di dalam persoalan ini Apalagi yang kau kehendaki dari diriku Tanya kakek Naga Langit kemudian sambil tertawa Kakek Bangao Sakti segera menudin ke arah Giliong Hujin sambil ujarnya Kita harus membereskan peristiwa yang menyangkut dirinya sampai tuntas Dari nada pembicaraan yang berlangsung barusan Sadarlah Giliong Hujin bahwa ancaman maut telah berada di depan mata Dalam keadaan demikian biarpun ilmu silatnya lebih hebat pun Jangan harap bisa meloloskan diri dari kepungan begitu banyak jago lihai secara gampang Tanpa terasa ia pun berpikir Selama Gunung Nan Hijau mengapa harus takut kehabisan kayu bakar? Lebih baik aku mengambil langkah seribu Baru saja ia bersiap-siap untuk angkat kaki dari situ Mendadak terasa desingan angin tajam menderu dari tubuhnya Ketika ia berpaling dan melihat apa yang terjadi Hatinya menjadi terkesiap sekali Ternyata di belakang tubuhnya telah berdiri berjejar tiga orang Mereka tak lain adalah tiga sobat dari bukti lengsan yang terdiri Song Hei Lojin, Pek Im Lojin dan Kutiok Lojin Melihat kehadiran tokoh-tokoh persilatan yang begitu tangguh Giliong Hujin jadi kedar sendiri Ujarnya kemudian dengan suara dingin Sungguh tak disangka, gara-gara urusanku si nenek ternyata harus mengusik ketenangan dari lengsan Song Hei Lojin tersenyum Yaa, siapa suruh pengacauan yang kau lakukan sudah kelewat batas Sejak kemunculan cubuki di dalam dunia persilatan ku duga di belakang layar tentu ada dalangnya Sungguh tak ku sangka dalangnya ternyata adalah kau Siapa yang semula kau duga tanya Giliong Hujin Pada mulanya aku masih mengirasi serigala tua sedang membuat ulah Tapi setelah bertemu dengan saudara Li dan budaknya si anak peng Aku baru memahami seluk-beluk persoalan dan segera menduga kau lah yang menyebabkan kesemuanya ini Kemudian setelah menghela nafas panjang Kembali dia berkata Darah sudah berceceran menggenangi permukaan dunia persilatan Mayat pun banyak bergelimpangan di tengah pegunungan yang sepi Mengapa ulahmu jadi makin menggila? Aaaaaai Aku dapat berbuat begini karena aku benci kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini Song Hei Lojin segera tertawa Tapi kini justru semua orang di dunia ini yang memencimu Apa gunanya? Aku memahami akan persoalan ini Karenanya pesanggerahan Li Hun Piat Sudku titipkan sementara waktu kepadamu Nah sampai jumpa lagi di lain waktu Di tengah pembicaraan tersebut tubuhnya segera melejit ke tengah udara Lalu dengan gerakan burung wale terbang melintas melejit sejauh 4-5 kaki dari tempat semula Si Rase Saktili Kengkiu tentu saja tak akan membiarkan lawannya kabur dengan begitu saja Ia segera membentak keras Bajingan perempuan tua, mau kabur kemana kau? Sambil membentangkan senjata kipasnya lebar-lebar, ia bersiap sedia melakukan pengejaran Buru-buru Song Hei Lojin menghalanginya dan berkata sambil tertawa Lilote, kau tak usah terburuna pangeran serigalau, dia tak beraka lolos Belum habis perkataan itu diucapkan, Gileong Hujin sudah berada 10 kaki lebih dari posisi semula Dalam pada itu Leng San Sam Yeu maupun Kakek Bangao Sakti sekalian masih tetap berdiri tak bergerak di tempat semula Tentu saja kejadian ini sangat mencengangkan semua orang sehingga tanpa terasa sama-sama berpikir Heran, sebenarnya kawanan jago ini berdiri netral tanpa membantu salah satu pihak Ataukah seperti juga manusia awam pada umumnya, saling membentuk grup sendiri? Bila Gileong Hujin dilepaskan begitu saja, bukankah di kemudian hari akan menimbulkan banyak kesulitan dan badai kekacauan lagi? Sementara semua orang masih berpikir, mendadak dari belakang sebuah batu cadas telah muncul dua sosok Bayangan hitam yang menghadang jalan pergi Gileong Hujin sambil membentak Hujin, harap berhenti dulu Ketika Gileong Hujin berpaling, ia segera kenali mereka berdua sebagai dua manusia jelek dari Zucuan Maka sambil mendengus dingin umpatnya Apakah kalian berdua pun bermaksud untuk menghalangi jalan pergiku? Pengkatnya dengan jurus angin kencang menyapu daun langsung disambarkan ke pinggang kedua orang itu Si menantu berwajah jelek Huan Sim segera menghindarkan diri ke samping sambil bentaknya Hujin, aku Huan Lotoa sedang melaksanakan perintah Bila kau bermain kasar terus, jangan salahkan kalau aku akan bertindak tanpa sungkan-sungkan lagi Gileong Hujin tahu bahwa ilmu silat yang dimiliki dua manusia jelek dari keluarga Huan memiliki ilmu silat yang luar biasa Walaupun ia tak perlu khawatir menderita kekalahan total bila bertarung melawan mereka Tapi baginya melarikan diri adalah masalah terpenting untuk saat ini Berpendapat demikian dia segera memutar toyanya pura-pura melancarkan sebuah serangan dasyat ke arah si menantu berwajah jelek Namun kakinya segera berputar kencang bagaikan gasingan dan menggunakan jurus lebah emas Memainkan putik dia kabur menuju ke arah selatan Hendak kabur kemana kau bentak Dua manusia jelek itu dengan penuh kegusaran Menyusul bentakan itu, diami lakukan pengejaran secara ketat dari belakang Pada saat itulah dari balik sebatang pohon besar menyelingap keluar sesosok bayangan manusia yang segera Menghadang jalan perginya, ternyata orang itu adalah si kakek cebol berjalan di bawah tanah Kongsun Suan Terdengar ia berseru sambil tertawa terbahak-bahak Enso, sudah sejak tadiku nantikan kedatanganmu, masa? Baru sekarang kau datang kemari? Sementara mulutnya menggoda, tangannya tidak menganggur dengan begitu saja Sepasang telapak tangannya segera didorong ke muka bersama-sama Segulung tenaga pukulan yang mahadasyat segera meluncur ke depan bagaikan amukan ombak di samudera Menghadapi seragapan yang datang secara mendadak ini Gileong Hujin segera membuang tubuhnya ke belakang sehingga punggungnya hampir menempel dengan permukaan tanah Begitu lolos dari ancaman ia segera berdiri tegak kembali Begitu mengetahui siapa yang berada di hadapannya, sambil tertawa terbahak-bahak segera serunya Sungguh tak nyana jago silat yang sudah banyak tahun tak pernah munculkan diri di dalam dunia persilatan pun kini berdatangan semua gara-gara aku si nenek HMM, kalau begitu biarpun harus mati, aku akan mati dengan perasaan bangga Kakek cebol berjalan di bawah tanah tertawa tergelak, katanya Haaah, 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 gampang sekali kalau kau ingin mati Kemarikan batok kepalamu itu, asalku hadiahkan sebuah pukulan yang gencar, tanggung nyawamu akan melayang Giliong hujen mendengus dingin, tiba-tiba ia melejit ke tengah udara dengan kecepatan tinggi Lalu dengan jurus naga terbang berebut mutiara dia putar toyanya dan membacok batok kepala lawan dengan sepenuh tenaga Kakek cebol berjalan di bawah tanah segera merendahkan tubuhnya sambil melompat sejauh beberapa kaki dari posisi Semula dengan jurus combera temas melepaskan kepompong, kemudian sambil tertawa terbahak-bahak katanya Haaah, 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 apakah Enso benar-benar mau berkelai? Begitu gagal dengan serangannya, ujung toyagi liong hujin menyambar di atas pohon besar Keraak Diiringi suara benturan keras, batang pohon itu patah menjadi dua dan tumbang ke atas tanah Namun pergelangan tangannya pun terasa kaku dan kesemutan Pada saat itulah, mendadak terdengar seseorang mementak keras dari belakang tubuhnya Beng Chiu, apakah kau hendak mengumbar keganasanmu itu lebih jauh? Giliong hujin segera berpaling, ia temukan Toa Suheng dari kakek serigala langit Yaitu kakek naga sakti Sinbun sedang mengayunkan Toya penakluk naganya untuk menghantam batok kepalanya Dengan cekatan geliong hujin menghindarkan diri ke samping, kemudian bentaknya dengan penuh hamarah Toa Ko, apakah kau pun ikut-ikutan memojokkan posisi bong Chiu? Kalau memang begitu jangan salahkan kalau aku akan bertindak kurang ajar kepadamu Di tengah bentakan Yaring, Toyanya digetarkan ke atas sambil diputar kencang ke belakang Dia langsung menghantam jalan darah penting di dada si kakek naga sakti Sebagai seorang jago kawakan, tentu saja kakek naga sakti tahu kalau lawannya sudah mati gelap dan bermaksud Hendak adu jiwa, segera tongkat penakluk naganya digetarkan ke atas untuk menangkis datangnya ancaman tersebut Teraang Begitu sepasang Toya saling mementur satu sama lainnya, segera terjadilah suara bentura Yaring yang menimbulkan percikan bunga api Berbicara mengenai soal kekuatan tenaga yang dimiliki kedua belah pihak Tentu saja kemampuan yang dimiliki kakek naga sakti jauh lebih hebat daripada kemampuan Gi Leong Hu Jin Namun alhasil di dalam bentrokan yang barusan terjadi, ia gagal mengetarkan Toya lawan Hal ini segera menimbulkan rasa ingin menangnya, sambil mengerahkan tenaga dalam yang lebih hebat Sekali lagi dia melancarkan sebuah bacokan maut ke atas kepala lawan Sementara itu Gi Leong Hu Jin telah dibuat sangat gelusar sampai membaras sepasang matanya setelah mendapat rintangan dan hadangan berulang kali dari musuhnya Tanpa memperdulikan sampai dimanakah kemampuan tenaga dalam yang dimiliki, ia segera menyambut datangnya serangan tersebut dengan kekerasan Toyanya diputar kencang sambil diayunkan ke muka untuk menyambut datangnya serangan dari Toya penakluk naga itu dengan keras melawan keras Tra Aang Suara benturan keras kembali bergema memecahkan keheningan Kali ini Gi Leong Hu Jin harus mundur sebelum dapat berhenti tegak Sepasang tangannya jadi kaku seperti mau pecah Sedangkan Toyanya nyaris terlepas dari genggaman, rasa sakit yang menyerang serasa menyayat hatinya Berada dalam keadaan demikian, Gi Leong Hu Jin tak berani melanjutkan pertarungannya Ia segera menjejakan kakinya Sekuat tenaga ke atas tanah, kemudian dengan ilmu meringankan tubuh Delapan langkah mengejar comret bagaikan sambaran petir cepatnya melarikan diri menuju ke arah timur laut Kali ini dia berhasil meloloskan diri dari kepungan Ketika berpaling dan tidak melihat ada orang melakukan pengejaran Dalam hati kecilnya ia bersyukur, pikirnya dengan gemas HMM, asalkan aku dapat meloloskan diri hari ini Aku bersumpah tak akan memakai nama margateng apabila tak mampu mengobrak abrik seluruh dunia persilatan Belum habis perkataan tersebut diutarakan, mendadak dari belakang tubuhnya Kedengaran seseorang menanggapi Semangat yang tinggi, sayang sekali Tian Maha Pengasih sehingga tak akan memberi izin kepadamu untuk melakukan olah semacam ini Dengan perasaan terkejut Gi Leong Hu Jin segera berpaling, tapi apa yang kemudian terlintas membuatnya sangat terkejut hingga mengucurkan keringat dingin Ternyata di atas sebuah batu besar yang terletak tak jauh di belakang tubuhnya, duduklah seseorang yang berambut putih, berwajah segar bagaikan rembulan dan memancarkan sinar kewibawaan yang sangat besar Terhadap orang ini boleh dibilang dia mengenali seratus persen, tapi justru orang ini pula yang paling ditakuti olehnya Sebab kakek tersebut tak lain adalah kakek serigala langit Sik Tiat Kun yang sudah banyak tahun lenyap dari peredaran dunia persilatan Dalam terkejutnya, Gi Leong Hu Jin berusaha keras untuk menenangkan hatinya, lalu katanya dengan suara dingin Ah, rupanya kasih tua bangka yang tidak mampus-mampus, kenapa kau masih hidup juga di dunia ini? Kakek serigala langit tertawa tergelak Haa haa, haa 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 haa, kalau si Raja Aherat masih segan menerima nyawaku, biarpun aku ingin mampus pun tak ada gunanya Tapi kau, justru nyawamu bakal berakhir pada hari ini, mengingat kita pernah jadi suami istri selama banyak tahun Namun, aku pun tak ingin turun tangan sendiri lebih baik habisi nyawamu sendiri Gi Leong Hu Jin menghela nafas sedih Aaai, kalau ku dengar dari nada pembicaraanmu itu nampaknya aku sudah tak punya harapan lagi untuk melanjutkan hidup HMMM, sudah tahu buat apa pura-pura bertanya lagi sahut kakek serigala langit ketus Apakah kau sama sekali tak akan mengingat kehidupan kita sebagai suami istri dulu dengan membantu aku? Justru aku segan turun tangan sendiri karena mengingat kita pernah menjadi suami istri dulu Bagaimana mungkin aku bisa berbuat tindakan yang melanggar kebajikan dengan membantumu? Tiba-tiba paras muka Gi Leong Hu Jin berubah hebat Setelah mendengus dingin akhirnya dia berkata Baiklah kalau Toh harus mati, mari kita mati bersama-sama sebagai suami istri Begitu selesai berkata, tiba-tiba tongkatnya diputar kencang lalu dengan mengerahkan segenap kekuatan yang dimiliki Dia lancarkan sebuah serangan dasyat ke atas batok kepala si kakek serigala langit Tatkala serangan Toya itu tinggal satu dipadari sasarannya Kakek serigala langit miringkan badannya secara tiba-tiba sambil melakukan gerakan menyambar ke arah Toya tersebut Bentaknya dengan penuh hamarah Perempuan rendah, apakah kau benar-benar ingin memaksa aku untuk turun tangan? Di tengah bentakan tersebut, dengan sekuat tenaga dia melakukan pembetotan Termakan oleh tenaga sakti yang memancar keluar dari tubuh kakek serigala langit Toya yang besarnya sekepalan itu seketika patah menjadi dua bagian menyusul Kemudian tangan kirinya segera melakukan gerakan mendorong ke muka Berada dalam keadaan begini Giliong Hujin tak sanggup lagi untuk berdiri tegak Secara beruntunda mundur sejauh 7-8 langkah dari posisi semula Tapi justru dengan peristiwa tersebut bukannya dia jadi mundur ketakutan Giliong Hujin justru menjadi naik pip tam saking malunya Dengan suara menggeledek segera bentaknya Setan mau mampus, aku akan beradu jiwa denganmu Menyusul suara bentakan ini, dia menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya Dan mendorong sepasang telapak tangannya sejajar dengan dada Dengan tindakan tersebut di mana sepasang telapak tangannya didorong kemana Dengan sejajar dada maka biarpun ada batu cadas sebesar seribu katipun Niscaya akan terhajar sampai hancur berantakan sesudah termakan serangan tersebut Apalagi bagi orang jago, kendatip pun dia memiliki tenaga dalam yang sempurna Bila berani menyambut serangan tersebut dengan kekerasan Bila tidak segera mampus paling tidak akan muntah darah segar dan terluka parah Akan tetapi di saat angin pukulan itu menyambar lewat Ternyata kakek serigala langit sama sekali tidak bergeser dari Posisinya semula, malah ujung baju pun sama sekali tidak berkibar Terdengar kakek serigala langit berseru sambil tertawa terbahak-bahak Hahaha, perempuan, dengan sedikit kemampuan yang kau miliki itu Bagaimana mungkin kau bisa melukaiku? Lebih baik habisi sendirinya wamu itu Daripada setelah mereka berdatangan semua Kau tentu akan tersiksa karena mesti menanggung kematian yang mengenaskan Giliong Hujain jadi ragu-ragu setelah mendengar perkataan itu Apalagi dari kejauhan sana sudah kedengaran suara si kakek naga langit sekalian Yang mulai muncul di AAS tebing, sadarlah dia bahwa kemungkinan untuk hidup sudah makin menipis Maka sambil menggertak gigi, ia menerjang ke arah kakek serigala langit sambil mengumpat Baiklah, kau memang seorang berhati keji dan sama sekali lupa dengan hubungan kita sebagai suami istri dulu Setelah mati dan tiba di alam baka nanti, aku tak akan melepaskan kasih manusia tak berperasaan dengan begitu saja Habis berkata, ia segera mengangkat telapak tangannya dan dihantamkan ke atas batok kepala sendiri Pra-a-a-ak, pra-a-ak Diiringi suara dengusan tertahan, kepalanya segera hancur berantakan dengan isi benak berceceran kemana-mana Tubuhnya yang tanpa nyawa segera tergelapar di atas tanah Menyaksikan hal ini, kakek serigala langit mengujurkan air matanya dengan sedih Setelah menghela nafas panjang, gumamnya A-a-a-ai, kesemuanya ini gara-gara nama dan kedudukan Dalam waktu singkat kakek naga langit sekalian telah menyusul pula ke sana Ketika melihat keadaan Giliong Hujin yang terkapar tak berpernyawa lagi di atas tanah Mereka semua terbungkam dalam seribu bahasa Kakek serigala langit memandang sekejap rekan-rekannya kemudian berkata kepada si Rase Saktili Kengkyu Saudara Li, dendam kesumatmu telah terbalas Tentunya kau pun dapat meredakan perasaanmu bukan? Si Rase Saktili Kengkyu membungkam diri sampai lama sekali Selang beberapa saat kemudian ia baru berkata sambil menghela nafas panjang Walaupun dalangnya sudah mampus, namun sulit rasanya untuk meredakan rasa dendam di hatiku Belum habis perkataan itu diutarakan, mendadak tampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat Seorang nona berbaju merah telah menerjang sambil pekiknya sedih Oh ibu, kejadian yang berlangsung amat Tiba-tiba ini kontan saja membuat para jago menjadi tertegun dan berdiri melongo Mendadak satu ingatan melintas dalam benak kakek serigala langit Buru-buru teriaknya Apakah kau adalah anak ling? Nona berbaju merah itu mengangguk Mendadak ia bangkit berdiri lalu dengan air matah bercucuran membasai wajahnya dan paras muka sedingin es Ia berkata ketus Walaupun perbuatan yang dilakukan ibuku sepanjang hidupnya belum bisa tertebus dengan kematian Namun kesemuanya ini masih ada sebab-musababnya Ketahuilah dia sendiri pun dipaksa orang untuk berbuat demikian Mengapa kalian tidak pergi mencarinya untuk membuat perhitungan tapi justru memojokkan posisinya? HMM, nampaknya kalian Manusia-manusia yang menganggap dirinya pendekar sejati tak lebih cuma bernama kosong belaka Terhitung manusia macam apakah kalian itu? Perkataan yang diutarakan dengan suara keras dan lantang ini kontan saja membuat para pendekar tua itu sama-sama saling berpandangan dengan wajah tertegun Kakek serigala menghela napas panjang Kemarilah anak ling Nona berbaju merah itu tetap berdiri tegak di tempat Semula, dengan pandangan mengawasi para jago tanpa berkedip Ia seolah-olah tidak mendengar suara panggilan tersebut Setelah menghela napas panjang Kembali kakek serigala langit berkata Nak, apakah kau hanya tahu mempunyai ibu tapi tidak tahu mempunyai ayah? Nona berbaju merah itu ragu-ragu sejenak Kemudian ia baru berjalan menuju ke hadapan kakek serigala langit dan mendekam di dalam pelukannya sambil menangis terseduh-seduh Cucuran air mata membasai wajah kakek serigala langit Dibelainya rambut si Nona dengan penuh kasih sayang Lalu katanya Nak, aku tahu hatimu amat sedih Karenanya bila ingin menangis Menangislah dengan sepuas hati Dalam pada itu kawanan jago lainnya termasuk juga Xiong Hei Lo Jin yang jadi pimpinan rombongan Sama-sama menundukkan kepalanya sambil termenung Agaknya mereka sedang menduga siapa gerangan orang yang telah memaksa geliong hujan untuk berbuat kesemuanya ini Namun dari sekian banyak jago-jago yang berada dalam dunia persilatan dewasa ini Baik dari golongan lurus maupun sesat Mereka tak berhasil membayangkan manusia macam apakah yang berhasil menundukkan geliong hujan itu Sebenarnya siapakah orang itu? Mendadak Nona kecil itu berhenti menangis Sambil angkat kepalanya ia berkata Kalian tak dapat menduga bukan? Dia tak lain adalah siang yewan Begitu ucapan tersebut diutarakan Para jago sama-sama menjerit kaget Aha, kau maksudkan kiokot loko ai Terdengar Nona itu berkata lebih jauh Gara-gara bertindak kurang hati-hati Ibu telah salah makan racun jitkot kucong Dimana bila beliau tidak mau menuruti perkataannya Maka asal dia bunyikan gemberangan Niscaya usus ibu akan putus semua yang mengakibatkan kematian yang mengerikan Baru saja perkataan tersebut selesai diucapkan Secara lamat-lamat semua orang mendengar suara gemberangan yang dibunyikan keras-keras Tera-a-a-ang Ketika semua orang memperhatikan kembali tubuh Giliong Hujin Ternyata jenazahnya telah bergetar-getar dengan sendirinya Kontan saja semua orang berubah wajahnya setelah melihat kejadian itu Terlebih kakek serigala langit Rambutnya pada berdiri semua seperti lendak Sorot metu yang tajam berkilauan menimbulkan rasa ngeri bagi siapapun yang melihatnya Dari sini dapat diketahui betapa gusarnya dia Cepat-cepat Siktiong Giok maju ke depan dan berlutut seraya ujarnya Anak Giok bersedia pergi membunuh manusia Jahanam itu Entah dia berada di mana sekarang? Nona berbaju merah itu cepat-cepat menerangkan Di belakang bukit ini, di atas tebing Cimke terdapat sebuah gua batu Ia sedang menantikan kemunculan kebuang langit Sekali lagi semua orang dibikin tertegun dan kaget setelah mendengar perkataan itu Dalam waktu singkat mereka berbisik membicarakan masalah tersebut Lama sekali S.I. Kakek Serigala Langit termenung Pelan-pelan dia baru berkata Anak Giok, asal kau mempunyai rasa bakti tersebut Itu sudah lebih dari cukup Aku khawatir kau masih bukan tandingan dari esiluman tua tersebut Asalkan memiliki tekat untuk melenyapkan siluman tersebut Biarpun bukan tandingan Dengan dukungan sekian banyak ciam poe di belakangku Apa yang mesti ku khawatirkan lagi? Kakek Serigala Langit segera menghela nafas panjang Katanya kemudian dengan penuh kekhawatiran Baiklah, bila kau benar-benar tak mampu Gunakan saja ilmu Tianlongeng tersebut Entah sampai dimanakah kemajuan yang kau capai dalam ilmu pedang? Aku telah berhasil menguasai ilmu Taiceo Capweeta Eta, karenanya aku yakin mampu untuk menghadapinya Baiklah, kalau begitu berangkatlah sekarang juga Aku dan anak Ling akan menantikan kedatanganmu di Selat Pias Yusya Tiba-tiba kakek Naga Langit bertanya Loh Sam, mengapa kau tidak pergi ke Teging Chi Imgei Kakek Serigala Langit tertawa getir Sepasang kakiku sudah cacat Gerak-geriku tak menjadi leluasa Apa gunanya pergi ke situ? Akanku siapkan perjamuan di Selat Pias Yusya Untuk menjamu kalian sekembalinya dari sana Habis berkata ia segera menyambar tangan Nona berbaju merah itu Kemudian meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa Ketika hinggap di atas pohon Di tangannya telah bertambah dua tongkat panjang Ketika ia muncul kembali ke permukaan tanah Tubuhnya segera meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa Menanti kakek Serigala Langit telah pergi Para jago baru sibuk mengubur jenazah dari Giliong Hujin Tebing Cimge terletak di puncak bukit Pelosan Yang berbentuk hampir tegak lurus lagi pulal licin sekali Biarpun seseorang memiliki ilmu silat yang sangat lihai pun Belum tentu dapat mendakinya secara gampang Tapi di saat itulah tampak sesosok bayangan manusia Sedang merambat naik dengan langkah yang tetap dan berhati-hati Waktu itu senja telah menjelang tiba Sinar matahari memancarkan sinarnya menerangi atas dinding Tebing dan membiasakan aneka warna yang amat menusup pandangan Namun bayangan manusia yang sedang mendaki di atas tebing itu Masih saja bergerak naik dengan tiada hentinya Lambat laun hari pun menjadi gelap Tampaknya orang itu sudah kehabisan tenaga Maka dia pun berlantungan di sebuah dinding tebing Sambil melepaskan lelah Selang beberapa saat kemudian rembulan telah muncul di angkasa Sementara bayangan manusia itu telah meneruskan kembali Perjalannya mendaki ke atas tebing Di bawah tebing tadi berkerumun banyak orang Mereka semua mengawasi ke atas tebing dengan perasaan kebat-kebit Karena mereka sedang menguatirkan keselamatan orang yang sedang mendaki tebing itu Malam telah lewat, Fajar pun hampir menyingsing Angin pagi yang berhembus lewat membuat jari-jari tangan si pendaki itu jadi kaku dan hampir mati asa Padahal jaraknya dengan puncak tebing itu masih ada belasan kaki lebih Mendadak dari atas puncak tebing itu kedengaran suara seseorang yang amat dikenal berteriak keras Aduh mak, ternyata ada orang sedang mendaki ke atas tebing ini Aku tidak percaya, sahut suara lain dingin Tak mungkin ada orang bisa mendaki tebing yang ribuan kaki tingginya ini